Masih adanya pandemi COVID-19, kegiatan syawalan lopis raksasa di Kerapyak tahun 2021 kembali tidak diadakan seperti tahun yang lalu. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Pekalungan. Wali Kota Pekalungan Haji Ahmad Afzan Aslanjunet mengatakan kegiatan lopis raksasa tidak diizinkan digelar karena berpotensi mendatangkan tamu dari luar daerah dan memicu kerumunan yang luar biasa. Hal tersebut merupakan hasil kesebakatan rapat bersama Satgas COVID-19 dan Vorko Bimda bahwa kegiatan lopis syawalan atau kegiatan lain yang berpotensi mendatangkan banyak masa seperti kira budaya memang belum memungkinkan untuk dikelar. Belum kita perbolehkan terutama untuk lopis raksasa kita tidak diizinkan karena itu berpotensi tamu dari luar daerah ini juga banyak dan kerumunannya sangat luar biasa seperti yang sudah-sudah budaya lopis kemarin kita sudah rapatkan dengan tim gugus tugas dengan Vorko Bimda semuanya ya itu sepakat untuk pada tahun ini tetap seperti tahun kemarin kita tidak mengizinkan festival lopis dan sebagainya. ini maupun kira budaya yang ada ini belum memungkinkan untuk dilakukan pada tahun ini. Saya harap masyarakat bisa mengerti masyarakat jadi tidak datang ke tempat-tempat untuk yang keramaian ya untuk berkerumun dan sebagainya ini juga masih kita hindari. Wali Kota berharap dengan keputusan bersama tersebut masyarakat bisa mengerti sebab ini demi keselamatan bersama di masa pandemi COVID-19 karena masyarakat harus menghindari tempat-tempat keramaian.